Update informasi pencairan Bansos hari ini Kamis 25 April 2024 Terpantau cair lagi BLT untuk KPM PKH BPNT senilai Rp600.000 sampai dengan Rp1,8 juta Dan ada Bansos Barang yang salah satunya Bansos MRP Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin Amin Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group Channel yang akan selalu update Membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi update informasi pencairan Bansos hari ini hari Kamis tanggal 25 April 2024 Dimana positif ada 4 Bansos yang cair hari ini termasuk Bantuan MRP atau mitigasi resiko pangan Dimana untuk besaran bantuan tunai antara Rp450.000, Rp600.000, Rp1,8 juta Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Baik teman-teman sesemuanya tanpa terasa kita sudah berada di hari Kamis 25 April 2024 Dan berikut ini kami sampaikan Bansos-Bansos yang cair hari ini Yang mana bantuan-bantuan tersebut termasuk bantuan reguler dan non-reguler Atau sifatnya tambahan Dan langsung saja bantuan pertama yang cair lagi hari ini adalah Bantuan pendidikan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 Jadi bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 sudah mulai disairkan di bulan April 2024 Karena terpantau cair bantuan program Indonesia Pintar Mulai dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMA atau sederajat Dimana nilai bantuannya adalah Rp450.000 untuk jenjang SD Rp750.000 untuk jenjang SMP atau sederajat Dan Rp1,8 juta untuk jenjang SMA atau sederajat Seperti di postingan teman kita ini ya Alhamdulillah Sudah cair bantuan program Indonesia Pintar untuk tingkat SMP Daerah Rembang, Jawa Tengah Selanjutnya Alhamdulillah PIP anak saya SMK sudah keluar sebesar Rp1.800.000 Dengan uang penyalur BNI daerah Deli Tua Medan Dan bagi teman-teman atau KPM yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD Sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Yang penasaran apakah nama anaknya masih masuk sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun 2024 atau tidak Silahkan kalian bisa cek Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar Kalian bisa mengajukan ke pihak sekolah Dengan membawa kartu Indonesia Pintar jika sudah pernah memiliki kartu Indonesia Pintar Atau membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS Lantas bagaimana bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar Dan juga tidak memiliki KKS Merah Putih Jadi kalian bisa membawa SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Dan nantinya pengajuan akan diteruskan ke Dapodik Baik teman-teman selanjutnya bantuan kedua yang cahir hari ini adalah bantuan BPNT tahap ketiga Untuk alokasi April, Mei, Juni sebesar Rp. 600.000 Khusus untuk KPM BPNT murni non-PKH Dan untuk KPM BPNT plus PKH pencairannya bersamaan dengan pencairan bantuan PKH Begitu juga dengan KPM PKH murni non-BPNT hari ini juga ada pencairan melalui PT POS Indonesia Untuk tiga bulan sekaligus yaitu untuk alokasi bulan April, Mei, Juni 2024 Jadi undangan pencairan bantuan PKH BPNT untuk alokasi tiga bulan sekaligus sudah mulai diberikan dari tanggal 20 April 2024 kemarin Dan tentu saja bagi KPM-KPM yang sudah menerima surat undangan pencairan bantuan PKH plus PPNT Untuk jadwal hari ini silahkan kalian datang ke tempat yang sudah disertakan dalam surat undangan tersebut Tentunya sesuai waktu yang sudah ditentukan Selain membawa surat undangan tersebut Teman-teman juga wajib membawa KTP asli ataupun KK asli Sekarang pertanyaannya adalah apakah penarikan bantuan atau pencairan bantuan di PT POS Indonesia bisa diwakilkan? Jadi teman-teman salah semuanya untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT di PT POS Indonesia BPNT hanya bisa diwakilkan oleh anggota keluarga yang tertera di dalam satu KK Baik teman-teman salah semuanya selanjutnya untuk bantuan yang cair hari ini Hari selasa tanggal 23 April 2024 adalah bantuan mitigasi risiko pangan Namun perlu diketahui teman-teman salah semuanya untuk bantuan mitigasi risiko pangan ini adalah bantuan berupa beras 10 kg Untuk tahap yang keempat alokasi bulan April 2024 Seperti terkonfirmasi daerah Cirebon Jawa Barat hari ini ada pencairan bantuan MRP beras 10 kg Untuk tahap yang keempat alokasi bulan April 2024 Dan saya yakin daerah-daerah lainnya juga ada yang mencairkan bantuan beras 10 kg hari ini Jadi bagi teman-teman KPM yang ada jadwal pencairan bantuan beras 10 kg hari ini Silahkan kalian cairkan bantuan beras 10 kg dengan membawa surat undangan beserta KTP asli maupun KK asli Namun yang perlu diketahui untuk pencairan bantuan beras 10 kg ini tidak dilakukan secara serentak ya Melainkan secara bertahap ada yang dicairkan hari ini besok maupun sampai dengan tanggal 30 April 2024 Dan untuk bantuan beras 10 kg akan dilakukan sampai dengan bulan Juni 2024 Kemudian untuk update informasi pencairan bantuan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 Sampai dengan hari ini belum ada informasi resmi dari pemerintah mengenai pencairannya Namun kalau kita lihat informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa untuk dana bantuan BLT mitigasi risiko pangan sudah disiapkan Namun dari pihak Kemensos belum mengajukan pencairan kepada Kementerian Keuangan Mudah-mudahan ya teman-teman setelah selesai tersalurkan bantuan PKH tahap kedua dan juga BPNT tahap ketiga Segera disairkan untuk bantuan BLT mitigasi Rp600.000 tersebut Baik teman-teman selesai semuanya itu tadi update informasi pencairan bantuan sosial hari ini Dan itu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh